Pemirsa ratusan emak-emak berebut beli minyak goreng curah murah di depo minyak goreng Pasar Bintoro, Demak, Jawa Tengah. Sementara di Ketangarang, Bantan, khawatir tak kebagian minyak goreng curah puluhan warga berebut menaruh jerikan. Tak sabar mengantri, mama ini langsung berebutan membeli minyak goreng curah. Saat ruk supplier tiba di depo minyak goreng Pasar Bintoro, Demak, Jawa Tengah, Jumat, Siang. Beruntung petugas kepolisian Resort Demak langsung mengatur antrian agar tertib. Demi hindari stok langka, setiap orang dijatah maksimal 20 liter minyak goreng curah. Warga maupun pedagang ini mengaku rela berdesakan lantaran stok minyak goreng curah habis di pasar sejak dicabutnya subsidi minyak goreng. Saya naikkan 25, gorengan saya naikkan sejum walang tidak laku. Tidak laku, kenapa? Kemahannya, kita tanya biasanya 500, padahal ini gandul sudah mahal. Tidak dinaikkan, tidak penyambut. Ini memang kosong jadi, samanya pelabuhan tidak mengeluarkan PO. Jadi kita tidak bisa mengisi permintaannya banyak sekali. Akhir merata, kita sistemnya pakai jirigen yang ukuran 20 kilo. Sementara khawatir tak dapat minyak goreng curah, puluhan warga ini merebut menaruh jirigen mereka untuk antri di salah satu agen minyak di Medang, Kecamatan Pangedangan, Tangerang. Hindari kericuan antrian, pihak agen menerapkan nomor antrian di mana setiap orang hanya mendapatkan minyak goreng curah murah maksimal 15 kilogram. Pihak agen menjual minyak goreng curah seharga Rp15.500 per kilogram, sedangkan minyak goreng kemasan dijual seharga Rp42.000 2 liter. Dari Demak, Jawa Tengah dan Tanggerang, Banten, Tim Ainews melaporkan.